Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu berita yang viral Mengenai Ahok, Kanjar, Luhut dilaporkan ke KPK Sebenarnya kalau kita melihat ini teman-teman, beberapa waktu kemarin memang sudah ada laporan terkait kasus-kasus ini Seperti Ganjar, ini dikaitkan dengan EKTP Kemudian Luhut dikaitkan dengan tes PCR Kemudian juga dengan Erick Thohir juga dilaporkan Tetapi sampai hari ini perkembangannya seperti apa? Karena itu ada laporan lagi yang disampaikan oleh M. Adi Masardi Adi Masardi ini kalau kita ingat teman-teman, beliau adalah pernah menjadi jurubicara Presiden Abdur Rahman Wahid Pernah menjadi jubir kusdur teman-teman Kemudian beberapa waktu belakangan ini Beliau mendirikan gerakan Indonesia Bersih bersama Pak Rizal Ramli Jadi banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pak Adi Masardi Tetapi kali ini sangat mengejutkan teman-teman Pak Adi Masardi melaporkan tokoh-tokoh ini ke KPK Dan ini membuat publik menjadi bertanya-tanya teman-teman Apakah tokoh ini bersih atau tidak? Apalagi dia mau maju menjadi calon Presiden RI Nah jangan sampai ini terjadi orang yang terlibat kos korupsi menjadi pemimpin Indonesia Nah teman-teman terkait laporan ke KPK ini kita akan baca beritanya dari kumparan teman-teman Ahok Ganjar hingga Luhut dilaporkan terkait dugaan korupsi KPK verifikasi Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi PNPK Adi Masardi dan kawan-kawan Menyambangi KPK untuk melaporkan Kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Basuki Jayapurnama Alias Ahok saat menjabat Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Mereka minta KPK untuk bisa mungsut kasus tersebut Ia menyebut ada sejumlah dokumen yang turut disertakan dalam laporan tersebut Namun ia meyakini KPK juga mempunyai dokumen dan data yang lebih lengkap Salah satunya pembelian rumah sakit sumber waras Pembelian tanah sendiri di Cengkareng Kemudian ada CSR dan reklamasi dan lain-lain Ini dokumen-dokumen yang kami berikan itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang sudah dimiliki KPK Jadi kita kami menghimbau keluarkan itu dari freser kasus-kasus itu Taruh di microwave 10 menit bisa jalan Kata Adi di Gedung Merah Putih Kamis 6 Januari 2022 Selain terkait Ahok, KNPK juga melaporkan sejumlah dugaan perkara lainnya ke KPK Ia ini yang diduga terkait Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marfes Luhut Bin Sarpanjaitan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto hingga Gubernur DKI Jakarta Anis Baswidan Sehingga ada sejumlah nama yang di dalamnya yang kami laporkan itu Contohnya misalnya kandidat-kandidat yang ramai sekarang ini di Pilpres Pertama soal Ganjar Pranowo, apakah benar dia terlibat EKTP atau tidak? Kan ini harus dibahas juga, kata Adi Kemudian ada Erick Thohir terlibat PCR atau tidak? Ada Luhut Banjaitan terlibat PCR atau tidak? Kemudian ada Erlangga Hartarto terlibat Kartu Prakerja atau tidak? Kemudian ada Anis Baswidan, ada persoalan Formula E atau tidak? Sambung dia Untuk itu Adi meminta kepada KPK untuk menintaklanjuti laporan tersebut Salah satunya agar saat kontestasi Pilpres 2024 dapat berjalan secara demokratis dan bebas dari isu korupsi Kami melaporkan dua kasus besar yang pertama yang paling aktual itu adalah soal pandemi Pandemi itu korupsinya bukan soal PCR tapi juga vaksin Tapi juga soal APD dan lain-lain jelas dia Kalau memang bersalah segera ditangkap, kalau tidak dinyatakan clear Sehingga ke depan nanti dalam kontestasi elektoral itu tidak ada lagi kampanye hitam masalah ini Ini harus dibuka ungkapnya Terkait EKTP, nama Ganjar Pranowo sempat dikait-kaitkan karena diduga Turut menerima uang ketika menjabat Anggota Komisi 2DPR Namun hingga kini status sebatas saksi Terkait PCR, ada pihak yang sudah melaporkan hal tersebut Baik ke polisi maupun KPK KPK masih menelaahnya Sementara Jubir Luhut dan Jubir Erik Tohir Sudah membantah keterlibatan dalam dugaan korupsi bisnis PCR tersebut PLT Jurubicara KPK Alif Fikri membenarkan Adanya laporan dari PNPK yang diterima oleh bagian persuratan KPK Ia menyebut setiap laporan akan ditindaklanjuti Kami memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat Dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telah terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam aduan Kata Ali Terpisah Dalam proses verifikasi dan telah ini tim akan memastikan Apakah pengaduan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan menjadi ranah kewenangan KPK atau tidak Sebagaimana diatur undang-undang tanpa dia Ali mengatakan apabila kedua unsur tersebut terpenuhi Maka KPK akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku Namun dirinya berharap kepada masyarakat untuk memahami bahwa Tindaklanjut KPK atas suatu aduan tidak selalu menggunakan pendekatan penindakan Kami bisa menggunakan data dan informasi dalam pengaduan tersebut Untuk melakukan perbaikan sistem dan total kelola Pada intansi terkait melalui pendekatan strategi pencegahan korupsi Dalam menyampaikan pengaduan masyarakat penting untuk memperhatikan Kelengkapan laporan dan data pendukung yang valid Agar memudahkan tim dalam memproses tindak lanjutnya Ungkapnya Hal ini mengingat masih banyaknya laporan yang disampaikan Berisi data dan informasi pendukung awal yang tidak lengkap Pungkasnya Alipun mengungkapkan data pengaduan masyarakat KPK tahun 2021 Dari total 4040 aduan, 2481 diantaranya diarsipkan atau kurang lebih 61% Salah satu penyebab diantaranya karena laporan tersebut tidak ada kelengkapan informasi Ataupun data dukung awal yang cukup Itu teman-teman laporan dari Pak Adi Masardi Kepada mereka-mereka yang diduga ini terlibat sebuah kasus korupsi Ada Ahok, ada Ganjar, ada Luhut, dan sebagainya Ini menarik untuk kita simak teman-teman Karena apa? Sebentar lagi ini Pilpres 2024 Ini sudah 2022 Mau masuk nanti ke 2023 Berarti ini waktu yang pendek untuk menyiapkan Kader-kader terbaik bangsa untuk maju di Pilpres 2024 Karena itu benar apa yang disampaikan oleh Pak Adi Masardi Sebelum masuk kontestasi Maka ini harus di-screening dulu Harus di-check dulu Benar tidak Orang-orang ini yang akan maju di Pilpres terlibat korupsi Nah, kalau terlibat korupsi Maka tangkap Masukkan ke penjara Dan jangan sampai nanti di Pilpres 2024 Muncul lagi Isu-isu terkait korupsi Karena kalau sudah di-screening Sudah di-seleksi Maka tidak ada lagi isu terkait korupsi Yang ada adalah adu ide, adu gagasan untuk Indonesia yang lebih baik Itu harapan kita semua Karena itu pihak KPK ini didorong untuk segera menindaklanjuti laporan dari Pak Adi Masardi Apakah Ahok, Ganjar, maupun Luhut ini terlibat korupsi atau tidak Karena ini menyangkut terkait integritas seorang pemimpin Seorang abdi negara Karena mereka-mereka itu sekarang sedang mengumban tugas negara Ada yang menjadi komisioner BUMN Ada yang menjadi menteri Ada yang menjadi kepala daerah Apalagi nanti mereka-mereka akan maju di Pilpres 2024 Harus benar-benar selektif Karena itu KPK didorong agar menyelesaikan Apa yang dilaporkan oleh Pak Adi Masardi Karena yang disampaikan Pak Adi Masardi itu ada datanya Ada dokumennya ini diberikan Dan Pak Adi Masardi juga mengatakan bahwa KPK sebenarnya sudah punya data itu Nah, kalau digabungkan dengan data dari Pak Adi Masardi Maka cukup bisa membuat KPK memanggil orang-orang yang dilaporkan oleh Pak Adi Masardi Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh